Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tingkat Kota Cilegon, DP3AKB Kota Cilegon, Rabu 15 Juni 2022, menggelar kegiatan pelayanan KB Serentak sejuta akseptor di sejumlah lembaga kesehatan. Di antaranya di Rumah Sakit Citra Sundari, Kota Cilegon, yang dimonitoring langsung oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Ikut mendampingi Wali Kota, Sekretaris DP3AKB Kota Cilegon, Upu Tri Puspa, Ketua Ibi Kota Cilegon Sundari, dan Direktur Rumah Sakit Sundari, Aprilia. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian berharap program ini mampu menjangkau sasaran dengan tepat. Selain bermanfaat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, program ini pun berdampak positif untuk mencegah kasus stunting atau gizi buruk. Santi ini, sekarang ini, bentuk-bentuk lagi diperanggian oleh seluruh daerah. Dan Kota Cilegon ini, Oshantari, lahir-lahir-lahir, saat dikentur dan kastis. Ya, terlebih ke angka 20% atau 20% dari angka di atas 25%. Dalam kesempatan ini, Wali Kota meninjau langsung jalannya pelayanan KB bagi masyarakat. Ada pun jumlah layanan KB yang disiapkan DP3AKB untuk masyarakat Kota Cilegon, di kegiatan ini adalah sekitar 5.100 pelayanan.